Selamat datang di Indomaret Selamat berbelanja Batoy! 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 Astagfirullah Buat yang belum tau Bintang tamu kita Di episode 605 Banyak banget Hits ya Astus Episode kesekian ini Kita mendatangkan Bidadari dari Neraka Turun langsung Buat yang belum tau Di sebelah tanan Saya ada si Ting Ting Itu Banyaknya namanya Tentang Tentang Profesinya sebagai MUA MUA Literally Makanya Makeup artis Oh makeup artis Seniman Seniman Banyak ya? Guru kata ya? Udah tutup Aku guru juga Guru juga Kalau misalnya Dibilang guru sih Lebih tepatnya aku pelulusan pendidikan Apa sih yang Ngebuat Ting Ting itu Lumayan dikenal di Instagram Oh Kalian bagian dari Dari mereka ya Tentang Kalau misalnya Dibilang terkenal Itu aku gak tau aku terkenal atau gak Kalau misalnya 14,6 juta Ribu Belum juta Beli Hits Hits Semua aku rai dari Hal terkecil Dapat followers Gimana ceritanya? Gitu Kalau misalnya dari followers Sebenernya aku udah berapa kali ganti IG Dari namanya Ting Ting Up Terus lupa paswa Jadi ke Ting Ting Res Coba-coba buat gitu Itu artinya apa? Ting Ting Res Emang Ting Ting Res Peres Enggak Jadi kan bahasanya ada Bahasa Bincung Itu Res Peres Aku buatnya Res Karena gak bisa buat Ting Ting To Ting Ting To Teng Ting Enggak Ting Ting Bahasa Indonesia nya apa ya? Itu aja Itu aja Ting Ting Aja Gitu Ting Ting Biasa aja Ting Ting Teng Ting Teng Ting Itu aku rai dari Emang orang-orang itu Pecinta Make Up Pertama Terus Kemondekan kali ya Itu Dan selanjutnya Mungkin yang lebih Tepatnya kayak Aku MC Dan kerja lain Apalagi waktu itu Jaman orang nikah ya Ada jaman ya MBM Klien ku ya Setelah saya ada kurang lebih Sepuluh orang Yusul lupa ya Banyak banget Eh Paling tante aja Tante Oke siap Dulu pengen piara Ya gini Mau coba? Jangan Kalau misalnya aku dibilang MUI 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 itu juga Itu titel loh Sebenernya Untuk dapetin titel MUI itu harus Bener-bener ngambil kelas Atau ngambil Ada sertifikat Tapi kalau aku Emang bener ikut Yang di Bali aja Sampe Keluar itu belum Yang ke Singapura Itu belum Tapi kalau untuk perjalanan kerja Itu sudah sampai Jakarta Keluar kota Sudah semua Singapura deket dong kesini Ya itu dagang tipan Gua iya satu Gua Yuli Terkenal Gua Yuli disini Eh Eh nanti nanti lanjut terusan ya Ngikut nanti Iya Akutnya abis episode Kita bukit Jadi itu begini nanti Kembali lagi dibatau Bacot Sotot Bener gak sih? Bener Bener Aduh Senang banget pertanyaannya Saya sudah ngetangin dulu Apa antara pertanyaannya atau Emang emang panas Kerebutin laki-laki ini Laki yang lekong sih Tergolong laki-laki hot soalnya Aduh Udah berdebar loh Aku serius berdebar Laki-laki Udah berapa lama sih jadi MUA? Kalau aku dari Kelas 3 SMA itu Udah suka make up Udah suka make up Itu wakil banget Ember Suka make up Terus sampai sekarang Lima tahun kali ya Lima tahun Kurang tahun Lima tahun Dan dari pertama make up Itu kelas 3 Itu akhirnya Stay Bener-bener gak kuliah gitu loh Emang mau nyari pekerjaan Berarti kalau ke sekolah Make up juga? Engga Tapi dulu kalau kalian tau ya Semuanya dari aku Kelas 3 SMA itu aku pake alis loh Segede ini Sebelumnya gak ada alisnya Engga Maksudnya kayak Lagi tren gitu Tapi emang satu-satunya Lekong Eh mungkin bencuk Eh Engga Aku pake alis Engga sih satu-satunya Aku pake alis Segede ini Segini Terus temen-temen Terus temen-temen gimana? Ya it's okay Emang Tintin seperti itu Emang This is me Hmm Itu Jadi ini Aku mau kasih sesuatu ya Sorry sebelumnya Buat kalian Jadi Dulu aku mau kuliah Dan aku bilang ke orangtuanku Itu kayak Aku mau kuliah Tapi orangtuanku bilang Aku gak bisa Kuliahin kamu Karena takutnya nanti Ngandang di pertengahan Tau kan Maksudnya Kuliah di seni itu Emang banyak uang Kayak gitu Maka dari itu aku juga Yowislah Break Aku diem setahun Gak kuliah Dari SMA Terus Kok ikutan ngomong sih? Terus aku diem setahun Dan itu emang aku pengen kuliah Gak pengen belajar Jadi Ya itu aku gak nyari kerjaan full gitu Jadi ya gak ada makeup Biasa aku ambil Sampai akhirnya Ini tipe yang aku suka Ketika aku sudah Sudah ada sesuatu Baru aku bilang ke orangtuanku Akhirnya aku daftar kuliah Aku sudah kuliah Selama satu bulan Dan aku baru bilang ke orangtuanku Aku udah kuliah Tanpa pengetahuan mereka Terus Terus Ini jatuh-jati Udah mahal banget bayarin Enggak 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 Gitu Terus akhirnya Berjalan Aku nyari jurusannya pendidikan Pendidikan seni budaya gitu Seni pertunjukan Mulai dari Aku tari Belajar Megambel Musik Nyenyong Semua itu Aku belajarin Dan akhirnya aku lulus S1 Berkat pekerjaan Jadi Jadi Malu Jadi Berarti gak ada belajar Ngerias Di jurusanku sama sekali tidak ada diajarkan Oke itu autodidak ya Itu autodidak Dan aku belajar Enggak ada Kursus Kursus itu enggak Aku belajar dari Youtube Aku cek di Youtube Aku bersyukur banget sekarang ada media sosial serius Jadi dengan adanya media sosial Aku sampe Jobku tuh udah keluar gitu loh Orang blocking lewat IG Terus trial Dan akhirnya Blocking gitu Tanpa dikenal sedikit puman awalnya Jadi memang kualitasnya enggak bisa? Astaga Karim Kayak udah Juga Juga Bagus balik aja Ember Maunya Blocking Bangli Tapi sayangnya enggak bisa Mau wakili apanya Juga enggak bisa Itu Mau Juga bisa Mau bagus Bisa Bingung jurinya Yaudah juri yang bisa ya Penisio Naka dari Perjalanan itu kan Pro atau positifnya ya Ada enggak sih negatif atau kontranya Ada enggak sih Kerikil-kerikil Asik Duri-duri Apanya itu? Duri-duri Duri dari Duri beracun Kalau misalnya perjalanan sesuatu itu Menurutku sih emang pasti ada ya Kalau misalnya dari perjalanan Akhirnya Lulus kuliah gitu Itu banyak banget dari awal Itu pakai alis tuh ya Pakai alis dari kelas 3 SMA Itu break akhirnya di kelas 2 SMA Di semester 2 Karena kenapa? Karena aku sudah Menemukan benih sesuatu Benih gak? Ada yang membenihi ke gue Gitu Jangan berpikir Ting-ting tuh gak bisa jatuh cinta kayak gitu Jadi berpikir dong kayak Ting-ting tuh awalnya pakai alis Terus tiba-tiba Enggak apa-apa Aku pakai alis Soalnya aku suka sama seseorang gitu Di semester 2 Itu temen-temen Cewek Oh Tapi kok bisa juga ya? Bisa Maksudnya kayak Aku juga gak tau ya Maksudnya kayak Tiba-tiba itu hadir loh Apa emang Dimana aku emang Saatnya buat Ketemu Sesuatu Yang berbeda dari sebelumnya Tapi jujur Ini emang Fase yang dimana bener-bener Sudah aku alami Yang dimana kayak Aku udah makeup Terus Akhirnya menemukan kayak Makeup tuh cuma harus di-show Dan undangan bukan untuk Kamu harus barba di sini gitu Itu emang Diketemu di semester 2 Wow Berarti Hanya sekitar klarifikasi ini Berarti Apa Ting-ting tuh suka sama cewek ya? Yes Oke Ini yang kalian gak tau Jadi semua Bukan semua ya Baru mau open Wow Baru mau open 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 Ini serem banget Pertanyaannya Jadi ini orang banyak-banyak gak tau Ini banyak orang yang gak tau tuh Kayak aku cuma bisa cerita sama orang-orang yang bisa aku percaya Bukan aku percaya maksudnya kayak sahabatku banget Tapi belum terlalu sahabatku bisa gak Kung em Iya Maksudnya yang bisa Padahal sahabatnya Aku sudah belajar Ember Betul bang Mau Jangan Kirain Enggak gitu Jadi itu bener-bener kayak Apakah disini aku menemukan hal seperti itu Aku bener-bener kayak Fase dimana menyalahkan itu udah Menyalahkan diri sendiri Sampai akhirnya kayak Kok bisa kayak gini gitu loh Kalian tau istilah Bali itu kan pasti melukat ya Aku sampe mikirnya Aku gini kan melukat Ah gitu Makanya aku suka banget melukat Itu gak sembuh-sembuh Aku emang tetep aja gitu Tapi aku juga mikir kayak Kalo misalnya aku gak gini Mungkin orang-orang gak nyari Iya Iya kan Jadi aku Seberapapun orang nyuruh aku Berubah je Ngejim atau apa Itu bukan aku Iya Nanti kalo misalnya aku berotot Terus bergame Gini 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 Gitu 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 Gini Gini Gitu 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 Pesannya selain Selain teman-teman Atau ini Dari lingkungan sendiri Kayak di rumah Atau ijria Ijria Di Banyak kami Itu ada Komen apa sih Tentang Tentang Profesinya 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 Apa Emang Gitu Gitu Jadi kalo misalnya Aku cerita dari Itu sebenernya sih Hal yang utama ya Karena yang paling melihat Keseharian kita tuh Pasti Orang rumah Masyarakat terdekat Itu kayak Aku sih Ga mentingin Orang tuh Bisa mengenal aku Lebih dalam atau engga Intinya gini Proses yang Mengenalkan itu Kalo misalnya Dia udah bisa bergaul keluar Pasti dia tuh Bisa lebih menemukan Lebih dari aku Gitu Tapi kalo misalnya Aku berjalan sesuai aku Aku kayak Ya aku sedar diri juga Di rumah Pantes gak kayak gini Kayak gitu Tapi emang bener-bener Keluarga aku Kaya Aji Ibu Itu mau tau aku kayak gini Malah Aji tuh Kalian sering komen Kalo misalnya aku kurang apa Kalo misalnya kayak Aku makeup Emang harus show makeup di rumah Emang alisnya kurang oke Ya dia bilang Itu pendukung utama Aku emang semua orang tua Maksudnya Apalagi Apalagi Bukan didukung Ngondek ya Maksudnya kayak Mungkin sudah menemukan kayak Oh emang Seperti ini anakku Jadi yang penting aku Bisa Bisa melihat Aji ku tuh kayak Gak malu Dilihat orang Karena aku Karena Banyak banget orang Yang kenal Aji Terus orang tuh Pasti nanya Gus Aji mana Pasti Kak bilang di rumah Semasa ini aku Angkat neighbor Kumis loh aku Mungkin kalau show aku baru Kore gitu Kalo misalnya engga Kayak Aku mau bawa nama baik Aji ku juga Kalo emang mana gitu Gak mau berpikir kayak Harus aku Sayang Sini Gak Gitu loh Jadi kayak Keluarga Si opioki aja Masih aku wajar Gitu Oh ya denger-dengar tadi Iya mau ke Thailand Iya mau ke Thailand Gua Itu gos Tapi kalo ada dana boleh gak 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 mau Nah soalnya sudah jadi Public figure Jadi kan gosip-gosip Seperti itu aja Jadi kayak Nitigen Nitigen Haters Belum lagi kayak Pekerjaanku kan banyak maksudnya Aku yang mirror Terus MC Nari 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 itu Sekarang kan Eh giling Gitu Gak Serius Nyanyi kan Yang terselubung itu emang Guru sih Sorry tatuan gak apa It's okay Kalian jangan liat covernya Liat cara orang Berpikirnya Mengajar Jangan Yang penting liat skillnya Betul banget Gak semua Penalis Jadi kayak Yang penting kita punya cara Bagaimana orang itu bisa nerima kita Dan kita itu Bisa berbuat baik Aku punya sesuatu gitu kayak gini loh Ketika orang bisa baik pada aku Aku kenapa gak baik pada dia gitu loh Malah lebih gitu Aku orangnya Aquarius loh Laperan Oh iya Tapi gak mau kayak para numit banget gitu Tapi Ting Ting percaya horrorscope ya Horrorscope lagi Horrorscope 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 Eh itu loh Detail sih Sedikit Tapi kalo emang kebaca Emang kebawa sih Tapi gak mau kayak Tertimun terus gitu Masuk siapa dibaca Masukin Masukin Ya masukin Itu kenapa Kedua pegang Hahahaha Setelam tadi Selain MUA Iya tadi kan Nari MC Nah Nari Shio itu Itu kan Biasa kita sebagai orang Aku seniman itu ya Mungkin saya sukanya Shio ngayah Ngayah maupun dibayar itu Kayak Kita balance aja Dimana tempat kita ngasih Dimana tempat kita dapet Gitu aja sih Kalo misalnya kita dipure Ya Terserah mereka mau bayar berapa Yang namanya ngayah Dibayar dulu gak pak Dibayar oke Kalo misalnya gak Yowis Kita Ya lah pokoknya oke Yang penting kita Dapat mengaturkan gitu loh Misalnya ini loh Kalo misalnya aku Shio Terus orang tuh banyak ketawa gitu Nah ini pura misalnya Itu tuh udah kerasa Padahal kita gak dibayar sama sekali Itu tuh udah kerasa Bahwa uang 5 juta pulang gitu loh Karena semua tuh Suka gitu Berbira gitu Kayak gitu Terus sekarang Shio tunggal Ambil wedding gitu loh Jadi karena aku tau sih Wedding itu juga termasuk iatnya Serius banget Tapi jarang-jarang Gitu lah Nanti kerauhan loh Gitu lah Tapi kayaknya Kalo saya sih Taunya baru-baru ini Kalo gak Kedangan kemana Terus ketemu Ting Ting Ya kan Kok dia Eh modelnya kayak stand up Apa-apa lah Di wedding loh Maksudnya kan jarang-jarang Kan kalian keluar school Mereka kurang update Aku Aku Itu lu yang shio nye-nyong nye-nyong itu lu Di Instagram Oh my god It's okay lah Termasuk gimana ya Biasanya kan Kalo ini kan Musik Apalah Incertainnya Cuman Stand up Stand up Eh Bayangnya mahal Jadi gini Kalo misalnya bilang stand up Atau wedding itu Aku kan tau kalo wedding itu Yadinya ya Yadinya juga lu termasuk Jadi kalo Orang pengen Aku hadir di acaranya dia Ya aku Semampu Berjalan gitu lu Oh diundang gitu ya Diundang Ya dominan sih emang nye-nyong sih Nye-nyong tau kan Nyanyi gitu Jadi ditambahin Nyung nye-nyong Nyung nye-nyong Nyung nye-nyong Kayak gitu sih Jadi kadang-kadang juga emang Dari pengantinya emang pengen ngadain aku gitu Biar ada Aku sih Aku gini Kenapa John tau Baru tau Di Bangli Karena aku jarang banget di Bangli Sebenernya awalnya aku takut Shio di Bangli Oh iya Terus kikmatan Gak juga sih Jadi karena gila Aku sebenernya Dari keluarga aku Aku malu Memperlihatkan aku seperti itu Oh Tapi pernah kejadian Waktu itu Ulang tahun estetik kita Ya ya Karena festival tuh Aku Ada Shio disitu Aku tuh Pernah juga Yang lu narang Yang lu narang Yang lu narang Nah aku wajar dong Joget kan wajib Oh joget Kira nya jadi yang Wah Kenyong Biasanya ditebak Terus 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 Ajik lu tuh nonton gitu loh Aku malu gitu loh Pulang gak Kalo gak gitu aku mau mau nari Itu padahal Disusut waktu itu Terus waktu Acara di Banjar itu Di festival itu Aku lagi goyangin orang nih Karena dia gak mau ngibin ke atas Aku goyangin tempat Jadi Sanjik ku dibawa Gini loh Aduh Aduh Aku kan malu begitu loh Si Sialan dong Langsung aku selesain Aduh Aduh Malu tau Aduh 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 Aku malu banget Akhirnya Aduh Aku tau Kalo aku tuh goyangin orang Gitu Maksudnya Aduh 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 Kalo di Shio Aduh 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 Kalo ada Aduh 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 Gitu sih Kalo lagi sepi boleh Aduh Jangan Aduh Ramin loh Aku takut digengdeng loh ini Nah kalo dunia MC seperti apa sih? Kalo menurut itu Ini orang gak bertenaga banget omongnya Jadi menakutkan gak? Oh kalo dunia MC Kalo misalnya MC itu 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 apalagi? Itu bener-bener Jarumnya banyak banget Sesuatunya itu Kayak disitu emang belajar buat Ditatu kali apa? Jarumnya banyak Lebih sakit daripada itu Jadi kayak real gitu loh Cukucu Cukucu Langsung Jadi kalo misalnya MC Itu kayak emang gak sih? Jadi kalo misalnya MC Ini sih Aku satu-satunya MC yang Maksudnya dibilang pemulasi Dari kemaru Karena Yang awalnya jadi Jadi dari seniman Itu tiba-tiba Ditelepon Calling buat Bisa gak sih jadi MC? Emang sih sebelumnya aku jadi MC di Denpasar Cuman formal gitu Terus akhirnya Belajar ke MC konser Satu-satunya Seniman Ngonde Kawati gitu loh ya Misal Yang bener-bener mau buat Jadi ya Aku kayak emang Selain aku dapet ilmu dari buruku Aku bisa terapin disini loh gitu Jadi kayak Aku jadi MC konser Yang bener-bener awalnya Welcome everybody Kayak gitu loh Akhirnya Sebanyak itu menemukan orang Dan itu emang Aku belajar juga sih Kayak aliran konser musik metal Rock Pop Sulat Apa Akhirnya gitu Itu emang bener-bener aku pelajari banget Dari awal Dan itu emang Bertubi-tubi sih Orang Ngejudge Atau Maksudnya ilmunya Dutanya dapet sih Uangnya dapet Ilmunya juga Itu yang terutama gak sih? Ya ya Bener sih itu ya Jawa pertama itu kayak gini sih sebenernya Yang booking juga Think Saya booking kamu maunya jadi think-think gitu Bukan makeup sih Maksudnya harus think-think Jadi ya Karena yang booking Emang maunya jadi think-think Ya itulah think-think gitu loh Yang Cuap-cuapnya Tapi tetep dengan Dimana kesan Acara tuh biar tetep oke Kayak gitu Penonton gak hilang gitu Yang penting gitu sih Yang utama gitu Jadi ngejudge tuh emang Bener-bener bukan gak mikir lagi Dia tuh pasti ngomongnya Blat Sorry sebelumnya Eh bencong tuon Tuon Itu bahasa tadi Iya Terus ada lagi tren waktu UCU Cium tau gak sih Cium apa sih Yang gitu Serem Yang odor-odor gitu tuh Cium Langsung Odor aku sayang Yang kayak gitu langsung Jadi kayak Eh bencong, tuun, tuun. Aku jawab. Kalau misalnya aku turun, emang kamu penyanyinya mau keluar? Jawaban satu itu, yang pertama. Terus kalau misalnya saya turun, kamu mau maju di atas barang saya. Kalau misalnya kamu nggak bencong, berarti kamu bani maju sama saya. Aku cari bahwa kadang-kadang gitu lho. Aku benar-benar real kayak, aku nggak marah sih sebenarnya. Emang aku seperti itu gitu. Emang kalau aku turun, kamu mau lepas lanaha? Di bawah? Aku biasanya gitu, biasanya cari orang langsung. Kamu bilang aku bencong, kalau kamu emang nggak bencong maju bareng aku. Kita ngomong di atas, cua-cua. Dia hilang. Berarti aku langsung jawab, berarti dia yang bencong. Jadi orang penonton tuh suara indian, otomatis kan yang hmmm, kamu tau kan jawabannya kayak gimana gitu kan, harus punya strategi langsung sih. Terus kalau misalnya emang kejadiannya lebih parah daripada itu, jadi penyakitnya udah dateng, ya inilah risk welcome gitu. Jadi aku ke belakang, aku baru disitu susun strategi, harus kayak gimana. Ini orangnya kok gini-gini, langsung bilang seret. Kita pengertian di sebeda tempat, beda pasti cara penonton. Misalkan nih, aku pasti bilang, buat kalian yang buat rusuk kayak tadi, mending kalian tuh smart buat menonton kayak gitu loh. Kalian bisa menikmati musiknya, terus acaranya bisa tetap lancar setiap saat, mungkin setiap tahunnya ada. Daripada kalian ganggu acaranya, terus kalian beli tiket mungkin nggak ya jadi pertanyaan gitu loh, ganggu banget. Sebenarnya punya jawaban langsung, tiba-tiba ada gitu loh. Jadi kayak mengajarkan mereka juga buat jadi penonton tuh yang smart gitu. Itu sih kalau nggak, kalau sampai bener-bener aku harus baper dan aku bawa pulang. Itu langsung emang. Tapi emang lebih sakit kalau dikatain langsung, nyata-nanya gitu kan denger. Kalau di sosmed kan bisa berpikir ya. Bisa berpikir. Paling kita, misalnya nih bencong turun, kayak gitu kan. Mungkin dia ngetiknya bencong turun. Tapi kalau kita bacanya santai ya kan. Bencong turun, oh biasa. Ya saja. Tapi kalau misalnya di sosmed, malah jarang banget orang open-minded. Kayaknya memang di sosmed itu orang-orangnya open-minded kebanyakan sih. Sekarang, ya kalau dulu sih semua apa. Tapi jujurnya, bersyukur aja sih itu punya followers yang bener-bener kayak oke, pinter gitu loh. Pertanyaan yang menjurmus ke make up yang buat ting-ting bingung tuh. Kayak kemarin udah nanya, kak, make up dikit berapa? Make up dikit. Kenapa gak make up sendiri aja? Joss gituin dong. Make up dikit, joss. Aduh berdebar. Yang penting dutanya ada gitu aja. Orang aku pake rider juga kan. Uang, bet. Oh iya, iya. Ngomong-ngomong masalah rider. Oh, rider ku. Oh. Biasanya kalau misalnya ting-ting. Bundang ting-ting. Jadi di booking gitu. Bukan open lu ya. Harusnya di booking gitu. Rider nya apa aja sih? Oh kalau ting-ting. Sebenarnya kalau gini lah, itu jawaban juga. Meskipun orang ngertanya ting-ting, yang penting acaranya itu tetep ini loh. Penonton itu tetep stay, gak ulang. Karena ting-ting kan? Stay kan? Itu suatu kebanggaan buat ting-ting. Dan aku juga mikir, wah aku juga dibayar buat ini. It's okay lah gitu. Rider ku juga. Itu bisa gak sih di chat langsung? Oh iya, iya. Kalau buat kalian yang mau booking aku, langsung aja check-in saldanya. Ting-ting kan di skor krus. Ada yang gini gak? Bisa langsung DM, bisa tanya langsung. Jangan lupa juga subscribe apa? Batol. Di Cheese-nya. Di Cheese TV. Oh di Cheese TV. Oke. Ada yang gak masuk akal gak dari rekodnya? Yang unik. Yang unik. Yang unik. Yang unik deh yang unik. Dari Ting-ting. Kan biasanya, kalau bintang-bintang kemarin-marin ada artis bikin writer itu yang harus disediain semangka, semangka kotak lah. Iya, iya. Kalau Ting-ting sih emang ini sih, gak tergantung acara yang booking dulu. Terus, Ting-ting kan pake manager tuh ya. Sorry lah sebelumnya. Jadi kayak... Iya, iya. Tapi dia juga gak mau memberatkan gitu. Tapi orang nyari jasanya Ting-ting juga gak harus konser. Jadi kadang-kadang ada amal juga. Di situ Ting-ting menyesuaikan aja sih. Oh, nanti mereka tuh harus nyiapinnya. Paling nominal itu emang uang. Banyak. Pasti kayak, kadang-kadang kalau di datang acara menurun. Terus air mineral sih. Terus mic, itu mic gak boleh diganti. Jadi gak boleh dipinjam sama orang sedikit. Apalagi sekarang keadaan seperti ini kan. Ngerti kan? Dari dulu Ting-ting tuh udah pikir-pikir gitu. Kalau orang dipinjam pasti beda mulut, beda rasa, beda... Kayak gitu loh. Kalau ada giliran dipake gitu ya. Rasanya beda. Kayak gitu. Jadi mic tuh gak boleh ini. Mic-nya gak boleh dipinjam. Mic-nya loh ya. Mic-nya. Ada tutupnya, mic-nya. Istilahnya ada kondong. Gak ada sih. Yang penting itu emang satu. Enggak harus ada kondong. Apa? Mana itu? Karaoke kali ya. Kayak gitu sih. Tapi kalau konser harus ada minuman ini. Ya tapi jangan air mineral-nya loh. Harusnya air beroksigen. Waaay. Air muni. Kalian perlu tau juga, ini serius ini gak endorse. Jadi seriusan aku mau kasih tau. Setiap aku ada acara, raderku emang non-min. Dan itu aku minta kalau bisa tumbler. Bukan botolnya. Bukan gelasnya. Karena aku benar-benar bukan full anti-plastik. Maksudnya kadang-kadang kan gak bisa memenuhi. Gitu sih. Terus ada... Yang pertama juga ada vitamin. Biar selalu bugar. Tapi pake... Oh dua tuh enggak. Jipping ya. Maksudnya cuma oksigen. Tapi untuk kalau kedinginan. Apa gitu. Enggak ribet cari ting-ting tapi harus jauh-jauh hari. Schedulenya lu bro. Schedulenya. Wow. What? Tolong new normal konser diadakan. Saya udah pengen. Kalau disuruh-suruh gini dong. Karena yang turunnya gini. Pake. Pake em em. Gitu. Begitu sih kalau di dunia MC. Nah dari sekian banyak nih. Di booking buat nyanyi. Buat makeup artist. Buat MC nari. Dari sekian banyak tuh yang paling greget. Intu. Ami banget. Hmm. Gua banget. MUA. Meskipun bangun subuh. Itu aku tetap cinta. Oh iya. Baru inget. Kalau MUA tuh. Berat banget kerjaannya. Dia bangunnya bisa jam 3 subuh. Iya. Jam 1 malah. Jam 1. Jadi karena aku juga sangat cinta dengan klien-klien ku. Meskipun dia mau makeup jam 1. Tapi mereka tetap mau banget. Iya lah. Besoknya di cut. I love you pak. Iya. Kadang-kadang gitu loh ada loh. Pengen nikah lagi. Gak. 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 Coba-coba aja. Jangan dia abisin semua lah. Banyak yang masih di upload. Ini ada. Jangan. Ini. Satu, dua, tiga. Oh masih. Kita empat ya. Aku TW loh. Aku TW umur 25. Wah siap-siap. Siap. Hari ya. Bu umur 25 mau lepas perjakan dulu. Eh jujur loh. Aku masih perjekes loh. Perjakan apa perjini? Perjini dong. Yang di belakang. Eh di belakang. Aku masih utuh. Oh siap. Kalian kalo mau tau undang aku lagi. Kita bahas tuh. Mas. Kalo ada update terbaru bisa cerita. Jadi jangan lupa kalian subscribe. Like. Comment. Share ke temen-temen kalian. Oh dan undang aku. Oh ini Ting Ting kayaknya punya. Ini ga sih. Punya pesan buat. Netizen-netizen dirumah. Yang nonton. Ya kan. Biar lebih semangat. Menjalani hidup. Ya kan. Kapal. Gitu. Oh iya. Sebelum ke itu. Aku mau kasih tau ke kalian. Jadi kalian semua yang nonton. Jadi buat kalian yang nonton. Sebelum ke ini ya. Pesan-pesan ya. Sebelum ya. Ini. Lebih baik kalian. Ngenal orang tuh langsung. Kalo ini pengen tau. Mending kenalan. Daripada kalian harus ngejet. Tanpa pengetahuan kalian. Kalo aku kasih tau. Outfit kalian tuh. Belum bisa di deodoranku. Waduh. Wuh. Gitu. Wah sih ini. Jadi buat kalian yang masuk close friend ku. Bersyukur. Bisa melihat semua kesombongannya Ting Ting. Tapi aku malu buat membuka diriku itu. Tapi gak apa-apa kesan ini harus saatnya. Itu lebih mencukumi apa yang ngelakuin. Lebih gitu sih. Jadi pesan buat kalian. Lebih banyak. Habisnya banyak. Habisnya banyak. Itu kerja buat kita juga kan. Betul banget. Si Dio tuh dari mana ya? Diodoran itu. Diodoran itu. Diodoran. Dari mana ya si Dio? Belum jadi balik. Tapi produknya em em. Luar. Aduh, aduh, aduh. Jadi buat kalian. Ini pesan dari aku. Pesan dari aku. Mau masuk mau enggak. Basahin dulu. Wah. Gak apa. Bukan gitu. Bukan gitu. Maksudnya. Intinya yang satu. Ini boleh. Oh. Simple banget. Simple banget. Simple banget. Ini ada juga di skripsiku. Untuk kalian. Jadilah orang baik di antara orang yang baik. Thank you. Wah. Thank you. Buat para penonton yang udah setia. Walaupun. Ngeklik tombol subscribe nya masih agak susah. Tidak ada aja ya. Tidak ada penonton nih. Aduh. Berarti tinggal klik. Klik. Bayar tidak. Klik aja. Ditonton full. Ditonton full. Terus tinggal like. Tinggal like. Kalau mau komen, tinggal komen. Komen kalau mau bahas apa. Itu kan lumayan buat masukan buat. Atau boleh ini juga. Kalian komen. Mungkin QnA gitu. Nanya-nanya lagi. Nanti biar mereka bisa undang aku lagi. Iya sih. Undang2 bayar. Iya. Jangan tanya lagi. Tapi langsung nyanyi dong ibu. Oh. Harus stand up. Harus stand up. Harus stand up. Harus stand up. Oke deh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Balai lagi dibatuh. Bukan deh. Ini bingungan. Ini bingungan.